Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kiamat sudah terjadi, maka seluruh umat manusia akan dikumpulkan di padang masyar. Masing-masing akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Setelah itu, manusia hanya tinggal menunggu apakah ia akan masuk surga atau neraka. Disebutkan bahwa perjalanan menuju surga atau neraka, manusia akan melewati sebuah jembatan di akhirat yang bernama Sirotol Mustakim. Barang siapa yang berhasil melewati jembatan itu, ia akan sampai di surga. Namun, celakalah bagi dia yang tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Untuk melewati jembatan Sirotol Mustakim tidaklah mudah. Sebab jembatan ini disebutkan sangat tipis, diumpamakan seperti rambut yang dibelah menjadi tujuh. Selain itu, permukaannya juga sangat licin, sehingga dapat dibayangkan bagaimana susahnya untuk melewati jembatan tersebut. Akan tetapi, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta taat kepada Allah dan Rasulnya selama hidup di dunia. Insya Allah, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan selamat ketika melewati jembatan tersebut. Berikut ini lima amalan yang harus kita lakukan, agar tidak tergelincir di jembatan Sirotol Mustakim. Pertama, selalu terikat dengan masjid. Maksudnya adalah kita selalu ingat dan dekat dengan masjid, seperti melakukan salat berjamaah di masjid, mengikuti pengajian-pengajian, ataupun juga ikut membantu merawat atau membangun masjid. Kedua, bersedekah dengan ikhlas. Dengan bersedekah, Allah akan memudahkan jalan kita saat melewati jembatan Sirotol Mustakim. Tidak harus dengan harta, sebuah senyuman yang tulus juga sudah termasuk dalam sedekah. Rasulullah bersabda, barang siapa berbuat kebaikan dengan bersedekah, maka ia diperbolehkan melewati es Sirot dengan mendapatkan petunjuk. Ketiga, meringankan beban orang lain. Dengan membantu meringankan beban orang lain, maka kita juga akan mendapatkan pahala kebaikan atas apa yang sudah kita lakukan, dan hal itu akan bermanfaat di akhirat kelahan. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyambungkan bagi saudaranya yang muslim kepada orang yang mempunyai kekuasaan dalam menyampaikan kebaikan. Atau memberikan kemudahan kepada orang yang tengah dalam kesulitan, Allah akan memberikan pertolongan atas kemudahan melewati es Sirot pada hari kiamat ketika kaki tergoyah. Keempat, memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Sebab, hal itu juga merupakan salah satu perbuatan yang baik dan terpuji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurayroh, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi maaf terhadap orang lain, maka Allah akan menyedikitkan kesulitannya di hari kiamat. Kelima, menjaga orang mukminin dari gangguan orang munafik. Orang-orang munafik ini sangat berbahaya, sebab bisa menjerumuskan orang lain ke dalam neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'as bin Anas, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga seorang mukmin dari gangguan kaum munafik, maka Allah akan mengutus baginya seorang raja. Yang akan menjaga dagingnya pada hari kiamat dari panasnya api neraka dan barang siapa yang menginginkan seseorang terjerumus pada suatu kejelekan. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam jahannam sampai dia mau mengakui apa yang dikatakannya. Hadis Riwayat, Abu Dawud Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita kelak saat melewati sirotol mustakim. Amin. Amin.